Intro Have a great weekend homies Pagi ini aku sama Gelenda akan ajak kalian mampir ke daerah alam sutra Ke rumah bergaya modern, industrial, japandi yang estetik banget WL House Selain itu kita juga akan ajak kalian ke tempat furniture yang kekinian banget nih Makanya penasaran kan? Stay tune terus ya di Homesuit Hall Eh udah tinggin dulu, kita belum nyapa homies di rumah nih Happy weekend homies, balik lagi di Homesuit Hall Sama Wilham dan aku Gelenda Nah hari ini kita lagi di tempat main anak-anak ya Nah kita tuh lagi ada di WL House nih homies Tepatnya di alam sutra ya Iya Nah homies kita udah sama Kalifi ya Anak Kalifi ini yang punya WL House ini Kak, ini tuh dimana sih kita? Ini sekarang di playroom Nah konsep kita yang di playroom ini lebih ke untuk aktivitas fisik anak-anak sih Dan ini juga aku suka banget ya Glenn Pemilihan materialnya Terus juga aku liat ya, ini tuh kisah nih banget Kamu liat gak sih gak ada sudut-sudut yang tajam di area sini Iya Bahkan tanggalnya juga ya, detail-detailnya juga dibuat gak tajam Karena emang ini untuk anak kecil ya, jadi meminimalisir terjadi kecaraan Desainnya tuh netral loh kalau menurut aku ya Karena ini warnanya ya homies bisa liat ya, netral banget ada warna earthy tone Terus dikit-dikit ada ditambah warna-warna lain yang cukup colorful ya Misalnya warna hijaunya ada disini, warna oranye dan tidak mengarah lebih ke arah pink atau warna biru ya kak disini ya Jadi pemilih teman pun penting ya homies ya Banyak banget Wow Ini keren banget loh Dan ternyata kalau yang disini lebih colorful ya Glenda ya Iya, dan tetap ya masih netral ya kak ya Ini kayak kakaknya aja ternyata disini ada panggung loh ham Jadi mungkin dia bisa nyanyi-nyanyi ya disini ya Pret and play ya kak ya banyak kayak disini ya Iya, disini semuanya untuk pret and play Kebetulan juga anakku yang paling gede itu suka dancing sama singing Jadi kita bikinin stage-nya gini untuk dia Dilihat deh, ini kayaknya pemilihan cowok ya kak ya Iya Dia suka, ini pirate-pirate-piratean gitu Pirate-pirate gitu Tapi aku liat ya kalau misalnya tempat ini itu ideal banget loh tempat main anak Karena di belakangnya itu ada kaca seperti ini Jadi tetap ya orang tua bisa lihat dan awasin juga Ini pakai lantrenya apa kak? Lantrenya parker sih Eh kau boleh tau ini wallpaper atau painting gak? Oh ini painting ya? Iya, itu emang kita minta digambarin dulu Pertama dikonsepin dulu Ideanya ini ditambil dari kayak salah satu kota di Norway Namanya kota Bergen Homey selantai 2 di playroom ini terdapat mezanit yang digunakan sebagai mini library Disini anak-anak bisa membaca buku dan belajar dengan nyaman Karena ada pencahaya nalami dari jendelanya Wow, gelenda Luas banget loh sama utamanya Luas banget loh Sofanya gede banget loh kak Ini bisa untuk berapa orang ini? Wah Biasanya kita ngumpul sih sekeluarga disini Jadi kalo lagi movie time atau apa Semuanya bisa ngumpul disini Terus enjoy movie barang-barang Kak ini bahannya apa sih kak sofanya? Untuk sofanya kita pakai fabric Terus kita fabricnya juga pilih kemarin itu easy clean Karena anak-anak biasa suka spill susu atau makanan mereka Ini dampang dibersihin Iya Nah jadi ruangannya tetap terasa besar ya Karena itu semuanya tuh ada jendela kayak gini Dan ini ada setengah jendela Jadi masih ga terlalu terang banget ya kak ya Masih ga full Nah terus juga aku liat kesini ada dipannya Ini ukurannya lumayan besar ya kak ya Ini menggunakan bed king atau queen kak? Kita king Ukurannya 200x200 King yaa Dan juga ini aku bisa liat ya Kalo penggunaan dipannya belakang ini Itu tuh full seperti mirip kabinet ya kak ya Jadi agak maju ke depan Tapi ini ga ada storage ya kan? Ga ada Itu ga ada storage ya Tapi bisa ditaro barang-barang di atasnya nih Jadi kalo mau taro dekorasi Lukisan yang besar Dan tanpa digantung ya homies ya Ini bisa taro di atas seperti ini Iya Wah luas banget loh kamar mandinya ini Namanya juga master bathroom Iya Menurut aku ini ruang yang paling Jepang banget Iya ga sih kak Kenapa tuh? Nah dari dekorasi-dekorasinya Oh iya bener Jadi kalo dekorasi-dekorasinya Dan juga kayak bagian kabinet itu Bener-bener kayak tipikal Gaman-maman di Jepang banget tuh Iya beter banget Dan juga kayak ini ya Kayak tempat sambalan buah kandung ini juga ya Bener Yang menggunakan sayur-sayur kayak Emang modal jepang Ini lebih rendah ya Iya Dan juga minimalisnya tuh sangat dijaga ya kak ya disini ya Kalo setnya juga dibuat floating seperti ini ya Iya Dan aku bayangin si ini kalo lagi betapan Wah seru banget sih Karena ini kayak tempatnya tuh spesies banget Karena lebih banyak menggunakan kaca Kaca Bahkan ini ceruminnya tuh panjang kayak gini ya kak ya Iya Dan ada engine slide-nya homies Dan permainan dekorasinya juga aku suka banget Kayak yang kecil ini ada lampunya Ini menggunakan kayu ya kak ya Rotan ya Rotan Dan dari sini aku lihat gede banget gak sih Ini masak-masak gede banget deh kak Unik banget nih homies Di lantai 3WL house ini Terdapat 2 playing room Play room pertama Menggunakan konsep aktivitas fisik Seperti wall climbing, prosotan Dan juga jembatan jaring outbound Dengan nuansa ruangan yang colorful Play room kedua Menggunakan konsep kreativitas anak Seperti area masak, kapal bajak laut, dan area bermain musik Selain itu ada mezzanine yang digunakan sebagai mini library loh Homies master bedroomnya ini kayak di hotel gak sih? Apalagi dengan bukaan jendela yang super besar Dan sofa nyaman yang berbentuk letter L Dengan nuansa coklat, putih, dan abu-abu Hmm bikin betah banget deh disini Nuansa japandi Berasa banget di master bathroomnya nih homies Dengan standing bathtub Dan lampu gantung rotan Serta ornamen-ornamen kayu lainnya Percaya gak sih homies? Lantai 2 rumah WL house ini Terdapat living room Dengan bukaan jendela besar Yang kece banget Hmm kepo gak sih? Aku bisa nyanyi teman-teman Tetap di Homies home Terima kasih Terima kasih Terima kasih